Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Oh, dipindah lagi. Oh, ini bisa dipindah ya? Iya. Oh, ke sana. Oke, oke, oke. Dengan batang di sini? Iya. Tapi ini tebus tanah ya? Iya, tebus tanah. Tebus tanah. Kalau tebus tanah bagus. Saya takutnya dia nggak tebus tanah. Iya. Ini momen. Yang atas sana tuh, itu buat terampatan di sana. Iya, iya, iya. Di sana ini. Ini di bawahnya lorong. Ini di tempatnya banyak ya. Ini hanya se... Apa ya? Baru pemulaan untuk di depan rumah Mama Dede. Yang sebelumnya dia di belakang rumah yang banyak. Yang di sana udah mulai tinggi. Sudah. Sudah. Nah, ini bisa di soteng. Ini luasnya mungkin ada sekitar seribu meteran. Nanti di sini tempat edukasi anggur. Belajar anggur bisa di sini ya. Mama Dede orangnya open. Jadi komunitas anggur depok maupun yang lain bisa berkunjung di tempatnya Mama Dede kapan aja. Walaupun belinya nggak ada, ada Pak Undang nih. Ahlinya kebun ya. Ini bunga matahari. Dia akan mengarah ke matahari pagi ya. Nah, yang kita bisa dibikin kuaci. Indah nih bunga matahari. Dia mengarah ke matahari. Seneng saya waktu kecil. Nah, namanya semuanya ini. Ini bisa dibuat kuaci. Nanti dibuat kuaci, Pak. Tahu caranya nggak? Direndam air garam baru dipanaskan. Di apa namanya? Tidak digoreng loh ya. Tapi dipanaskan aja. Bunga matahari yang? Tidak digoreng loh ya. Tidak digoreng. Tidak digoreng. Tidak digoreng. Tidak digoreng. Tidak digoreng. Tidak digoreng. Mau kemana? Mau tres? Nanti pulang kita akan curi satu ya. Sekali-sekali nyuri di tempatnya Ustadz. Biar nerakanya terlalu dalam nggak apa-apa. Nanti minta tolong Ustadz, tolong saya. Bu, coba lagi dengan saya, Bu. Boleh kemana-mana, Bu, ini ya? Ya, ini mas. Enggak, boleh kasih. Dari air. Oh, ini mas? Nah, ini yang dari... Pak, sindral? Enggak, ini yang dari Pak Kri. Oh, udah tinggi? Iya. Yang di liit itu, kita pindah ke sini. Oh, iya, iya. Pak, yang tinggi-tinggi di depan. Oke, oke. Ini jelesaiannya. Nah, ini bagus nih, mas. Mediannya. Bener nih. Oh, Tensan. Tensan ini manisnya belakangan. Dia manisnya terlambat. Ini yang baru. Nanti ini yang khusus untuk terkorong. Oke, ini nakuin. Ini dehidrasi, kurang air. Itu kelihatan dia layu. Baru kemarin itu melihat gitu. Baru disiram banyak. Kurang air ya? Nah, ini juga baru di itu, Pak. Punya yang lain. Oh, ini udah mulai kemuk. Iya. Ini jelas, lo? Tensan. Oh, Tensan. Tensan, tolong dipertahankan sampai titik darah penghabisan kan. Buahnya gede-gede, bagus. Ini ponterannya udah mulai sekerja. Ini bagus ya medianya. Ini kayaknya yang dari saya, ini tulisan saya. Iya. Buah akademik. Yang dari port itu. Ini juga nih. Yang dari port juga. Ini ponceng. Iya, Bikson. Bikson yang ungu. Wah, ini bakalan buah ini gede-gede juga ya. Di tempat saya lagi buah. Bikson. Sebenarnya, Mama kalau lututnya sihat, tak suruh mampir ke rumah. Naik ke lantai 1, 2 masih kuat kan? Bisa ya? Pas lewat kemarin ke Raffi Ahmad gak ini, gak mampir ke rumah. Dekat rumah saya itu Raffi Ahmad. Nah, ini Jupiter-nya gemuk banget. Keren ya. Iya, Jupiter. Wah, sudah. Iya. Waktu foto. Ini jangan emosi ya, Mupo. Ini sabar, Mupo-nya tetap dikit-dikit. Jangan pek banyak. Karena kalau pupunya banyak, begitu dia per dosis, oh, gak bagus. Itu kurang air. Ini dehidrasi. Ini dehidrasi. Ini bukan punya saya. Ini punya saya. Iya, ini tulisannya tulisan saya. Saya hafal masih bareng terus. Jupiter ya tulisan. Ini termasuk terlalu rapat. Enggak. Oh, dibuang ke sini nanti ya. Oke. Yang baru, mau buat ke sini. Yang itu di sini. Bukin lorong sampai sini. Iya. Bukan sana. Udah sana jangan ditanam ya. Sini aja. Karena kalau terlalu rapat, terawan jamur. Bukan dari sana doang. Lorong sini. Kita kontrol. Anggurnya sama Dede. Oh, yang di sana udah bagus. Ini masih sedikit ya. Di bawah-bawah masih banyak. Tapi gak usah sampai sana. Di sini ya. Kita lihat. Nah, ini ditanamkan rustok. Nah, ini ditanamkan rustok. Ini rustok impor. Rustok impor. Saya jenis cober, doggrit, pulsen. Apalagi ini. Kilonegra mungkin. Ditanamkan rustok. Kak, kemana sih? Kak, kemana sih? Nah. Wow. Alhamdulillah, sehat-sehat. Gajat-gajat putranya bagus itu. Alhamdulillah. Oh ya. Kalau tran harus dipertahankan. Jangan sampai gagal. Ini yang pertama. Ini bagus. Nah, mohon maaf. Ini daun-daun tua bawah buangin. Ya, biar lebih cepat pertahanan. Ini kita potesin, Pak Presa. Karena kalau daun-daun tua dipertahankan, memperlambat pertumbuhan. Jadi, harus dibersihkan. Biasanya ibu-ibu, kalau membersihkan daun, emang ya. Eman. Oh, ini yang dari Pak Jenderal? Iya. Ini baru datang, kayak udah mau mati, Pak. Iya, iya. Si daunnya tuh kering. Iya, iya. Sekarang, Alhamdulillah. Iya, yang penting di siram tiap hari? Iya. Wah, itu udah naik ke ponduren. Jenis apa ini? Wah, ini Alhamdulillah. Ini gemuk-gemuk semua. Hebat. Ini Jupiter-nya keren-keren. Ini bakalan buah duluan. Tensan sama, ini lebih ya. Ini teran. Teran ini bagusnya. Wah, Jubilee. Nah, Jubilee ini Anggur Ijo. Anggur Ijo persis teran. Nah, tapi untuk manis, insya Allah manisan jubilee. Tapi untuk kegenjahan, kegenjahan teran, Pak Mirsa. Jadi, jangan ragu untuk menanam teran sama jubilee. Dia kakak beradik, hanya beda rasa dikit aja. Ini jubilee lebih manis, cuma dompolannya kalah sama teran. Kalau dompolan banyak-banyak, anggur teran. Ini durian-durian dikalahkan aja duriannya. Iya. Jubilee. Iya. Jubilee, mama kalau makan durian nggak boleh, udah umur kan. Iya. Tidak, gila. Tidak, gila. Tidak, gila. Tidak, gila. Tidak, gila. Julihan bagus ya Julihan ditempat saya lebih berbuah Ini harus berbuah Jangan saya gak berbuah Julihan bagus Nah ini Julihan para pemeriksa Buahnya kuning agak seret merah dikit Julihan ini mudah buah Ini Alhamdulillah Mama Dede tak kirim bibit-bibit Yang memang sengaja yang mudah-mudah buah Biar tepat Kalau kita kirim yang sulit-sulit berbuah Nanti kedepannya males Nah ini daun tua harus dibuangin Daun kalau udah menguning Seperti ini Jangan dipelihara Kita buangin ya Nah kita buang Karena kalau kita buang Otomatis dia pertumbuhannya lebih cepat Kalau untuk tunas air Pak Pemirsa gak usah dibuang ya Kalau tunas air itu masih produktif Artinya dia daunnya masih hijau Seperti ini tunas air ya Ini gak usah dibuang Karena tunas air ini Membantu proses fotosintesis Untuk mengisi nutrisi di batang Apabila para pemirsa pengen batangnya besar Pelihara lah tunas air Kalau perlu ujungnya dipotes seperti ini Nah jadi dia gak akan ada pertumbuhan lain Seperti ini Tapi kalau tunas air itu keluar sulur Kalau para pemirsa ingin Memelihara boleh Karena tunas air yang keluar sulur Menjadi tunas potensi Untuk menjadi tunas primer Atau sekunder Seperti itu Atau tersier boleh Sebenarnya Bilangan primer, sekunder, tersier itu Hanya istilah saja Jangan terlalu dipikirin Karena kalau terlalu dipikirin Pusing, wah pembuahan di sekunder Empat tersier Enggak penting Yang penting agurnya gemuk Batang endah coklat Ceket jari Diganti pupuk MKP Keno 3 Setiap minggu Nah nanti setelah 3, 4, 5 kali pemupukan per minggu Bisa dicoba untuk pembuahan Nanti ada tutorialnya tersendiri Untuk masalah pembuahan Oke kita jalan Ini Alhamdulillah Mama Dede Tanam anggur Tanaman surga Ini Pak Undan Nanti minta bibitnya Pak Undan Ya 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 Ntar dulu Pak Undan Biar saja Yang pentingnya Lambat pertumbuhan Di sini agak tertoprak Oh tentu Seperti Oh iya enggak potis Nah oke para pemirsa Mungkin Akan mengalami kejadian Seperti ini Ya Apa penyebabnya Seperti ini Bisa dilihat Dia gosong daun Ini gosong daun Oke Gosong daun Nah Penyebab gosong daun Pertama Dia media tanam Terlalu asam Atau basah Berkepanjangan Oke mohon maaf Tan kiri Nah Ini Dia akan menyesalaikan masalah Ini kalau kita biarkan Dia akan Seperti ini Lama banget Tidak sembuh-sembuh Nah cara menyembuhkan Seperti ini Kita harus rela Jadi kita potong Batas dimana Dia terjadi purat Dan gosong daun Ini salah satunya Kalau enggak terlalu asam Dia kebanyakan unsur Nitrogen Oper dosis Artinya pupuknya Terlalu banyak Nah cara menghilangkannya Ini kita potong Kita potong Terus tunas-tunas Yang masih Hitam kita buangin Kita buang Kita buang Jangan ragu-ragu Kita buang Kita buang Nah Kita buang terus Kita buang Nanti dia akan tumbuh tunas baru Dan bagus Karena apa Pupuknya Kadarnya udah menurun Jadi dia kembali menjadi normal Nah ini caranya Jadi Jangan ragu-ragu Ujung yang Coklat Yang batangnya Hitam Harus dipotong Nanti ini Mata tunas bat Mata tunas bat Ini akan melahirkan Tunas-tunas baru Dan bagus Nah tentunya Mohon maaf nih Pak Udang Ini kebanyakan pupuk Ini dibuang dulu Koi kambingnya Terlalu basah Nah ini Bila dilihat Disoteng Ini koi kambingnya Belum mateng ya Belum jadi Ini koi kambing Masih mentah Artinya masih Masih basah Harusnya koi kambingnya Udah kering Harus udah Ringan ya Udah terfermentasi Minimal mungkin Bisa jadi 3 bulan Ini gara-garanya Koi kambingnya Masih basah Nanti akan banyak lagi Di tempat-tempat Yang lain kalau dia Dilihat seperti itu Harus dipotong Nah ini kita potong Dikurangi Tunas-tunasnya Yang kurang bagus Dikurangi Karena nggak akan tumbuh ya Tidak akan tumbuh dengan baik Oke Kalau kurang jelas Bisa WA Di HP saya 085-770-900-009 Atau di 087-888-700-600 Nanti akan saya balas Dengan WA Mohon tidak Tidak menanya di Youtube ya Nanyanya di HP saja Di WA Oke para pemirsa lanjut Nah pemirsa ini Mengalami kasus yang sama Tapi tidak separah yang tadi Ini kelihatan Nah seperti ini Purut-purut daunnya Ini sama Tapi ini masih bisa disebuhkan Nanti tolong Pak Undang Dibuangin ya Ini ya Medianya yang kurang Ini kita potong Ini nggak akan menyelesaikan masalah Kita potong Nah Tunas-tunas ini Nanti akan ada yang bertahan Karena ini nggak terlalu parah Ya jadi yang parah aja Yang kita potong Nah Yang seperti ini Masih bisa dipelihara Nanti dia Tunas berikutnya Akan bagus Hanya sampai disini saja Ada daun yang purut Yang gosong Dengan syarat tadi ya Tolong jangan terlalu basah media Dikasih kue kambing Basah berkepanjangan Menyebabkan Dia asem Tanahnya Terus daunnya menjadi Menjadi gosong Atau purut daun Atau stak Ini kolamnya Mama Dede Air kolam Bisa untuk menyiram Pohon anggur ya Jadi air kolam itu Mengandung asam amino Banyak nutrisi di dalamnya Tapi saya belum cek Kandungannya apa Yang pasti Air kolam sangat recommended Untuk menyiram Untuk memupok Pohon anggur Tapi jangan tiap hari Tetap satu minggu Satu kali atau dua kali Takutnya berdosis Nah ini kolamnya ada Mungkin 1.500 meter Kita ini Ini semuanya yang biru-biru itu Ditanemin Anggur Tanemin anggur Ini muter kolam ada Ditanemin semua Dan bagus-bagus Pertumbuhannya Semuanya bagus disini Tempat Mama Dedeh Ini coba saya tabur Ini ikannya Kita tes Ada gak isinya Ternyata isinya banyak banget Keren Coba yang agak jauh Tes Oh banyak juga Oke para pemeriksa Saya cukupkan Sampai disini dulu Di lain hari Kita akan sabang lagi Di tempat Mama Dedeh Untuk mengecek Pertumbuhan anggur-anggur Anggur Mama Dedeh Ini anggurnya bagus-bagus ya Pak Marisa Selagi lagi Seneng saya Sini ternyata Mama Dedeh Kita kirim bibit Dipelihara Tidak hanya Ditanam aja Ternyata Diperhatikan bibit-bibitnya Insya Allah Berkah Oke Terima kasih Sampai jumpa Di lain waktu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa